Presiden Joko Widodo melantik Kiagus Ahmad Badarudin dan Dian Ediana sebagai Kepala PPATK dan sebagai Wakil Kepala PPATK yang baru. Kiagus Ahmad Badarudin adalah seorang profesional yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Sedangkan Dian Ediana Rai sebelumnya adalah Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Mengantikan pemimpin sebelumnya, keduanya akan mengemban amanah hingga tahun 2021. Usai pelantikan Presiden menekankan pada keduanya agar mampu mengemban amanah. Presiden juga meminta agar PPATK ini mampu menganalisa dan juga mengevaluasi transaksi yang mencurigakan dari sektor pendanaan seperti narkoba, perpajakan, dan juga terorisme. Saya tahu berintegritas dan berdua memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang baik dan kita memerlukan figur-figur seperti ini. Dan saya berharap agar PPATK bisa meningkatkan kemampuan dalam memantau, menganalisis, mengevaluasi transaksi keuangan yang men... Terima kasih. Terima kasih.